mulai dari yuta ngerusakin pintu itu pintu sakura motor waduh pintunya sampai jebol gitu gak karuan oh oh astaga oke sobat tapi balik lagi tp gaming bareng sakura dan sakurai di sakura school 9 tertentu ya dari kemarin banyak banget yang nanya soal gimana caranya supaya bisa jadi Mio atau juta dengan kekuatan super gitu ya bisa lari cepet kayak ninja gitu temen-temen banyak banget yang nanya kayak gitu ya nanti bang tapi bacain komennya coba tebak ini kalian tahu nggak kita lagi dimana hahaha kita lagi di showroom nah itu lagi di lepas tepatnya di dealer teman-temannya di sakura motors nih kalau kalian belum pernah kesini coba deh kesini keren banget ya tempatnya ini meskipun tertutup tapi enak buat ngopi ini kopinya gratis loh temen-temen kalau kalian nggak percaya ini nih kebang teme bukti ini ya ini kopinya gratis harganya ada tiga macam kopi ini ada minuman tiga ya ada kopi hitam ada teh sama orange juice ya kita pilih salah satu ini harganya tanpa harga 0 yen 0 yen ya jadi nggak ada harga sama sekali kalau kalian nggak punya duit bisa minum di sini gratis dan bisa nambah darah juga temen-temen ya coba kita pilih orangnya selaukilah nah action nah temen-temen ini minum orangnya ya meskipun warnanya nggak orang ya warnanya cenderung-cerem ya tapi kalau kita baca in komentar yang masuk ya dari salah satu sobat lebih gaming dan ini adalah perwakilan dari banyak yang tanya yang berkomentar gitu juga ini Bang tempe baca ini ya Nah ini teman-teman yang pertama dari Aisyah M eh Kak itu gimana caranya Yuta bisa lari cepat dan bisa lompat tinggi kayak ninja tuturnya Kak aku juga mau semoga dibaca Oke siap-siap-siap kemudian ini juga dari Bagusoka Dwi Arcanal apa namanya teman-teman kalau salah tolong dikoreksi ya baca namanya gimana caranya bikin kayak gitu Bang Oke siap-siap ada lagi ini dari Jihan Ilham Bang tutorialnya supaya kayak abang gitu please Bang buatin secepatnya Oke sobat tapi baiklah ya banyak banget yang komen kayak gini tapi banget bacain beberapa aja karena capek kalau bacainya semuanya itu hampir sama nanya kayak gitu ya mulai dari Yuta ngerusakin pintu itu pintu sakura motor waduh pintunya sampai jebol gitu Kakak karuan Oh Oh Astaga terus banyak banget jadi ngejen aneh gara-gara Yuta lari cepat Mio juga lari cepat ya semua pada hancur ya dan ternyata banyak banget yang nanya kayak gitu yaudahlah Bang bakal bikinnya Oke sakurai sudah cukup Ayo sekarang kita pulang kita mau bikin tutorial gimana cara supaya bikin jadi seperti Yuta bisa punya kekuatan super bisa lari cepat bisa kayak ninja itu temen ya udah ayo ayo jangan minum aja cepet-cepet ayo lari teman-teman kita langsung coba praktek langsung teman-teman ya jadi jangan videonya atau buat kalian yang belum apa ya belum sempet nanya atau pengen sesuatu silahkan komen di bawah teman-teman nah ini mobil tanpa atapnya udah Bang tempe apa namanya setting biar warnanya buah-bukai kosong kita hari bikin teman-teman keren ya ya teman-teman jangan sekiranya kita akan mulai dari awal ya kita back dulu teman-teman menu back to title new no back to title Oke jadi kita akan mulai dari awal langkah-langkah nya kayak gimana supaya bisa jadi punya kekuatan super seperti Yuta dan Mio kemana temannya Oke langkah selanjutnya yaitu setelah kita buka ke setelah kita masuk beranda kayak gini teman-temannya menu awal ya kalian pilih aja salah satu mau new game game lo game terserah banteng becoba ke new game ya sama aja sih new game lo game terserah Oke setelah kayak gini teman-teman kita tunggu aja ini masih now loading jadi harus sabar kalau nggak sabar nanti ilmunya nggak nyampe teman-temannya jadi harus sabar Jangan lupa di like videonya dan di komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan suka atau gimana kalian silahkan komen aja bawa tuangkan semuanya di sini ya Oke jadi ini jadi karakter sakura ya Oke lah jadi langkah pertama adalah tentu aja kita perlu ketemu Yuta dulu temen Yuta ada dimana teman-teman kira-kira ya kalau Yuta itu biasanya ada di park ya Oke sambil nunggu Yuta kita akan ganti kostum dulu temen-temen yang harus dilakukan setelah ini adalah ganti kostum dulu pokoknya ya ganti kostum menjadi Alice of Wonderland kalau nggak salah kalau nggak salah bener Bang ya emang ya gimana sih Oke kita klik action terus pilih kostum dress of Alice in Wonderland Oh ini nih nih oke teman-teman udah berubah kayak gini sekarang kita akan coba mencari keberadaan si Yuta pakai mobil ya temennya kita pakai mobil-mobil juga tanpa atap temen-temen ya bukan hanya mobilnya sakurai aja yang tanpa atap mobilnya sakurai juga tanpa atap nih lihat tuh kan udah gitu tapi duitnya masih lebih 5.000 yang temen-temen Oke nanti kita bikin upgrade ya biar nanti duitnya juga banyak kayak si sakurai Oke eksternya dulu temen-temen habis itu kita akan coba ke Yuta kalau Yuta biasanya lokasnya di park temen-temen tergak kalau Pak ya deket sini belok kiri aja Oh itu tuh deket tuh di park tuh biasanya Yuta main disini sama Mio tenang aja nggak bakal kemana-mana pernah ini baru diomong muncul temennya udah Yuta Aduh kita nongkrong sini dulu temen-temen Oke stop Oke jadi kita akan ke Yuta ya Nah Hei Yuta Waduh sombong amatnya Yuta nih Eh Yuta Yuta stop dulu Yuta tunggu Yuta eh ah nanya apaan emang kak ini Yuta padanya pada banyak yang nanya nih kira-kira gimana sih bikin supaya kamu itu jadi kayak ninja bisa lari cepet bisa terbang ke sana kemari lompatannya juga tinggi itu loh gimana kira-kira sobatnya beri kasih tahu nggak no God please no no Oh ya kayak video kemarin ya ya Kak ah syukurlah kalau misalnya banyak yang nanya ya udah nggak apa-apa kita bagi-bagi ilmu aja bareng-bareng disini Wah temen-temen ternyata si Yuta ini baik banget ya mau ngasih tahu ilmunya mau kasih tutorial gimana cara supaya bisa jadi ninja bocil di sakuras kusumulator Oke temen-temen jadi udah dia kita bakal dikasih lihat ke kalian gimana caranya ikutin langkah-langkah ya ingat pokoknya kostumnya si girl kosumnya si sakurai harus kosum Alice of apa tadi ya Wonderland gitu ya temen-temen ya Oke sekarang selanjutnya kita akan misalkan kalian mau berubah jadi Mio ya kalian pilih karakter Mio aja apa namanya kalian cari karakter Mio kalau misalnya kalian pengen jadi karakter Sakurai ya kalian pilih karakter Sakurai intinya adalah kalian pilih target supaya dia itu nanti bisa lari cepet kayak ninja gitu ya karena ini targetnya daya Yuta sebagai contoh ya Yuta ini bakal kita jadiin contoh teman-teman ya udah Oke sekarang kita akan pilih talk setelah gini menyebab ya habis itu pilih carry kita gendong teman-teman Oke kita harus pastikan bahwa si Mio nggak ikut karena apa karena kalau Mio ikut nanti kalau si Yuta resek nanti Mio nya ngambek marah ya jadi pastikan si Mio gak ikut ya atau kalau misalnya ikut kalian bisa tekan tombol white aja biar gak ngikutin terus temen-temen ya Ya udah setelah kita gendong gini Kita langsung pilih tombol small biar nggak berbahaya temen-temen small kayak giniButuh new en ah udah mengecil Wah dapat tropi lagi oke setelah mengecil kayak Gini ya sekarang kita akan coba gedein lagi temen-temen huhuhhh habis itu kita lepasin teman-teman abis itu ya sekarang kita ganti karakter menjadi karakter juta ke menu terus ke little boy oke kita akan coba jalan seperti biasa gak ada perubahan kenapa karena kalau dengan kita cuma membesarkan mengecilkan ya gak bakal berubah ya jadi yang bener gimana teman-teman yang bener nih ke menu lagi ke karakter girl oke jadi yang bener tuh gini teman-teman ya kalian talk kalian carry kalian pilih small kayak gini oke abis itu kalian lepasin dulu nah udah lepas kayak gini baru kita gendong lagi teman-teman kita gendong lagi baru kita large oke abis ini kita lepasin oke masih kecil kan gak masalah teman-teman jadi kita action lagi teman-teman ya action kita small dulu oke oke abis itu kita deketin lagi oke si yuta halo waduh halo yuta waduh teman-teman agak error teman-teman gak apa-apa ini udah muncul tombol talk teman-teman ya harus bener-bener muncul tombol talk teman-teman ya ini butuh perjuangan tapi gak apa-apa teman-teman nah aduh nah talk habis itu carry hitler Oke teman-teman jadi kita action lagi nah sekarang ini pasti berhasil temen temen kita tinggal pilih menu habis itu klik tombol little boy habis kita coba jalan wuhu Nah udah berhasil temen hahaha jadi gitu caranya temen-temen ya biar bisa menjadi si Yuta Ninja Ninja Yuta Yuta Ninja gimana jayuta temen-temen ya dan ini kita secara langsung udah punya kekuatan gaib temen-temen udah punya kekuatan bisa menghancurkan semuanya kita kasih contoh temen-temen eh cuman kita kasih contoh ya mobilnya sakurai kita akan tendang temen-temen Oh kelewatan temen-temen gini-gini gini-gini bis kita deketin aja sebenernya kita nggak usah nendai cuma kita deketin aja udah melayang mobilnya tuh mana-mana tadi tuh kan udah melayang cuma di deketin aja nggak nendang nggak ada tombol attack coba gantung tekel tuh cuma kita deketin aja langsung melayang temen-temen gila keren si Yuta nih tuh bisa lari cepet lagi sekarang kita akan coba musuh yang lainnya bukan musuh pokoknya orang siapapun kita akan deketin temen hati-hati jangan menggol Mio karena Mio ini bakalan bikin resep teman-teman kalau kita senggol ya dia juga bakal bisa ngejar kita bener-bener Oke kita kemana enak eh gini aja kita kayak Yakuza Oficimawari kita uji coba temen-temen apakah berhasil kita juga ke Yakuza Oficimawari mana nah nah ini temen-temen Oke nah ini ada dua nih kita akan deketin ya kita akan deketin nah kan lu melantang dia teman-teman ini baru keren ya jadi siapapun bisa kita bikin kayak gini temen-temen ah rahasianya gampang kan ya jadi soal jangan lupa klik tombol subscribe ya buat kalian yang belum dan like juga videonya biar kalian ini makin lebih pro lagi main saura school simulator temen-temen ya Oke apa yang mau dicoba lagi Oh mobil ya Oke kita akan menabrakkan diri ke mobil yang lagi jalan temen-temen apakah mobilnya bakalan melayang juga teman-teman kita akan tes kita akan coba ini mobilnya ya mobilnya beren ya harusnya mobilnya pas jalan Oh itu dua alfartu ya apa-apa kita kejar aja maka bakalan lebih cepet kita daripada apa teman-teman coba lihat tuh kita lah balap lari sama Alphard menang kita temen-temen tuh ya Oke ini ada mobil ini mobil beli biasanya mau beli obrolan menang kita temen-temen mobil boknya malah meleot Oke kita tunggu sini Apakah yang kita tabrak bakalan mampus kita yang menang temen-temen hahaha gila sejuta ya nah gitu ya temen-temen caranya Oke jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini yang udah like videonya yang udah share video ini semoga kalian juga makin keren ya Oke temen-temen itu aja ya eh capek juga kita beli takoyah gitu temen-temen ya oke Aduh akhirnya udah berhasil juga bikin tutorialnya Oke teman-teman see you next time bye bye